Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Buya ini saya mau bertanya Mengenai ini kan saudara mau bikin sekolah Buya Nah untuk akad dengan wali santrinya atau siswanya itu seperti apa Buya yang baik ya Dari sisi apa? Dari sisi apa? Dari sisi apa? KP-nya kemudian uang bangunannya biasanya uang pas masuknya itu Buya Baik Terima kasih Buya syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi hendaknya diglobalkan Artinya begini misalnya santri masuk dengan 1 juta rupiah Tapi nanti ada rinciannya global juga Artinya ini adalah misalnya Untuk infak Dihimbau untuk bisa infak Bagi yang mampu infak misalnya 5 juta Infak begitu saja Jangan Anda tentukan tujuannya Kalau Anda tentukan uang gedung harus dibuatkan gedung nanti Mungkin gedungnya sudah ada Infak begitu saja Kemudian berkenaan dengan lemari dan sebagainya Juga Anda masukkan infak Jangan berkata beli lemari Kalau beli lemari nanti pulang lemarin dibawa pulang sama dia Jadi akadnya harus jelas Dari pihak sekolahan adalah akadnya Tolong ini semuanya Yang memegang sekolah Yang memegang sekolah Memperhatikan Akadnya adalah Bahasanya adalah sederhanakan infak Infak ini nanti untuk pembelian Untuk fasilitas Kemudian setelah infak Mendapatkan fasilitas dari sekolah Ada kasur Ada ranjang Ada lemari dan sebagainya Berarti lemari itu bukan diklaim miliknya dia Akan tapi miliknya pondok pesantren Sebab kalau nanti adalah Di akadnya untuk beli sesuatu Maka harus belikan sesuatu Dan kalau miliknya anak santri Harus dibawa pulang nanti Kalau tidak dibawa pulang Harus minta izin kita Ini kadang kita lemah Di dalam urusan akad ini Akadnya harus jelas Sehingga sebagian pondok global Pokoknya Masuk pondok Masuk pondok ke tempat ini adalah Bayarnya perbulan 1 juta Uang masuknya pertama adalah 10 juta 10 juta ini adalah penggunaannya macam-macam Untuk bangun gedung Renovasi Kala macam Sah kalau seperti itu Karena sifatnya Global untuk apa saja boleh Seperti itu Akan tapi di saat justru dirinci Cuma kadang wali santri Mintanya rinci Setelah dirinci nanti merepotkan Yang jelas anak anda nanti Para santri mendapatkan fasilitas ini loh Dia ada mandi Makan Tiga kali Kemudian tempat tidurnya ada Semuanya ada Itu yang hendaknya kita berikan Ini loh fasilitasnya Anak-anak akan belajar disini Dengan begini Begini ini Bayarnya sebegini Maka nanti anda bisa mengolah Uang itu untuk bermacam-macam Sesuai dengan Kebijakan daripada pihak lembaga Atau yayasan Tapi kalau sudah ditentukan Dua ratus ribu Untuk lemari Dua ratus ini Tapi Rinciannya iya Nanti fasilitas lemari oke Biarpun nanti pada akhirnya Pihak sekolah Akan membelikan lemari Tapi karena itu fasilitas Yang diberikan oleh Pondok pesantren Terima kasih Masya Allah Ini pertanyaan yang bagus sekali Agar para pengasuh-pengasuh Pondok pesantren Waspada tentang Tentang akad ini Ya Insya Allah Dan semoga sekolah anda sukses Dan jangan lupa Akad yang terpenting adalah Akad anda dengan Allah Yaitu Anda bangun sekolah Untuk apa sih Begitu Niatkan untuk mendidik para santri Mendidik para siswa Untuk kenal Allah Subhanahu wa ta'ala Wallah alam Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton!